sangat berpengaruh Pak, jadi ada faktor di mana daya saing investasi kita rendah, sehingga ada kemungkinan hengkang ke daerah lain itu sedang terjadi ya, sedang terjadi, baik, saya ingin ke Apindo nih konfirmasi bahwa dari SPN disebutkan ada pabrik hengkang Pak bener gak Pak itu Pak, jangan-jangan gak ada, jangan-jangan data Apindo malah nambah kan perlu dikonfirmasi Pak ya, supaya datanya ya tidak saling silang begitu, Pak David mohon dijelaskan apakah betul perusahaan ya investor itu mulai hengkang dari Sukabumi dengan tadi berbagai faktor eksternal dan yang paling penting adalah soal daya saing, silahkan Pak David Assalamualaikum Wr. Wb, salam sejahtera, salam Pancasila buat kita semua ya, jadi kalau menangkapi pertanyaan tadi, apakah betul ada pabrik yang sudah hengkang? kalau hengkang dalam artian saat ini dia disini tutup, lalu dia punya pabrik lain di tempat lain kalau itu definisinya, betul pindah Pak ya? pindah jumlahnya mungkin Bapak sudah? saya berbicara ada beberapa lah ya, enggak banyak ada yang sekarang merencanakan pindah, tapi di Sukabumnya belum tutup tapi sudah buka cabang di kota lain gitu ya indikasinya apa? ketika kita berbicara bahwa dulu pertama-tama saya berbicara di Garmen, karena saya ada wakil ketua di bidang TSK kita berbicara ketika 20 tahun yang lalu KBN Cakung Cilincing itu penuh dengan pabrik Garmen sangat penuh hari ini, ketika kita lihat di sana itu sudah seperti kuburan karena mereka pindah salah satunya mereka pindah ke Sukabumi ya, saya enggak perlu sebutkan lah brand perusahaannya apa yang bawa mereka pindahan dari KBN Cakung dulunya atau KBN Cilincing nah, melihat situasi bahwa dulu mereka pindah ke Sukabumi karena salah satunya adalah daya saing Sukabumi dengan UMK yang saat itu masih dianggap rendah saat ini bukan tidak mungkin mereka pun sedang menyiapkan satu perpindahan ke daerah lain yang mempunyai daya saing yang lebih baik dibanding Sukabumi itu, Tang itu kan hanya satu faktor ya dimana menempatkan instrumen UMK itu menjadi salah satu tapi oke lah bukankah banyak variable cost lain ya yang bisa dihemat oleh perusahaan tapi percayaan saya bukan itu saya ingin Apindo ngasih pendapat soal iklim investasi di Sukabumi secara utuh dalam tiga tahun terakhir ini tadi kan Pak Damir hanya menyebutkan bahwa daya saing dalam konteks UMK ya dimana dulu perpindahan dari kawasan Inggris di sana pindah ke sini salah satunya adalah soal daya saing UMK tapi kan bukan satu-satunya Pak tapi secara umum tentu Apindo tau lah bagaimana iklim investasi di Sukabumi dalam tiga tahun ini kalau saya boleh berkata pesimis kalau saya boleh berkata pesimis tiga tahun terakhir ini kita berada dalam sunset period bisa dinyasih Pak? maksudnya Pak? ya sunset itu kalau matahari kan ada sunrise gitu ya lalu dia ada di tengah gitu saat puncak dan sekarang saat ini mataharinya sedang menuju ke arah sunset tenggelam gitu ya kalau kita berbicara dalam hal iklim investasi boleh ditanyakan lah rekan-rekan media rekan-rekan dari akademisi pemerintah pun ada di sini ini ditanyakan lah ada berapa sih investasi yang masuk selama tiga tahun terakhir dibandingkan dengan investasi yang keluar gitu ya itu kalau catatan Apindo lebih banyak lebih banyak yang keluar tiga tahun terakhir justru kalau saya di bidang saya di bidang garment itu nol Pak sempat ada yang nyoba tapi ternyata jadi satu tanda kutip keributan yang mungkin teman-teman ingat mau lebaran tahun lalu perusahaannya cikembar saya nggak sebutkan lah ya di Sukabumi update juga banyak tuh kan itu contoh masuk untuk investasi Sukabumi ternyata nggak siap dalam tiga bulan malah berantakan itu ya makasih Pak David ngeri juga Pak Asif jadi depisit banyak sebetulnya ya kalau dari investasi iya depisit baik saya ingin ke Pak Muladini terkait dengan hubungan industri Pak kan masalah hubungan industrial itu sering ujung-ujungnya kan demo nih Pak ya kan kita tahu ada masalah di pabrik ya kalau demo Pak gitu ya kalau sudah demo berarti ada masalah setidaknya dua pihak kan gitu ya pihak perusahaan sama pihak burungnya nah ingin saya tanyakan nih sebetulnya sistem penanganan dinasih itu seperti apa sih Pak apakah bekerja setelah demo itu berjalan dipasilitasi atau memang seharusnya kan demo itu dihindari kan dengan cara menyelesaikan mencari win-win solution karena kalau tidak salah kan di indikator kita menjadi dinas itu dinas kerjaan ada indikator menyelesaikan hubungan industri apa yang setiap tahun kita target 100% selesai semua dan seingat saya 2017 selesai semua tercapai targetnya ya itu Pak jadi sebetulnya sistem penyelesaian atau penanganan hubungan industri selama ini yang dilakukan oleh dinas seperti apa Pak Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini teman-teman mahasiswa bahwa hubungan industrial itu adalah bagaimana kita menjaga harmonisasi hubungan antara pengusaha dengan pekerjaan tentunya disini ada juga pengawasan atau penertiban upaya penertiban dari kita dari dinas melalui lembaga kerjasama Bipartit artinya berdasarkan regulasi tiap perusahaan itu harus memiliki lembaga kerjasama Bipartit ini hanya saja permasalahannya optimal atau tidak ini dimanfaatkan lembaga ini karena lembaga ini adalah komunikasi kemana-kala ada permasalahan antara pekerja dengan penusaha seharusnya itu dibahas dulu disitu jadi sebelum selesai sebelum diselesaikan di luar nah kemudian apabila ternyata lembaga penyelesaian di LKSB partit ini tidak tuntas itu bisa salah satu pihak mengajukan mediasi kepada kita yang sayangnya pada sampai saat ini mediasi itu agak terhambat karena memang terbatasnya mediator yang ada di kita itu hanya satu orang oleh karena itu upaya sih kita sudah sejak dini sejak awal memang sudah kita upayakan untuk memediasi itu karena salah satu tugas pokok daripada dinas tenaga kerja adalah bagaimana permasalahan ini diselesaikan di dalam perusahaan dulu sebelum itu keluar yang paling baik adalah jangan sampai ada mediasi di dinas nah itu barangkali upaya-upaya kita hanya saja memang itu tadi ada beberapa perusahaan yang optimal memanfaatkan lembaga ini ada juga yang belum optimal sekitar itu komunikasinya seperti apa biasanya kan tentu secara personal Bapak juga pasti menjalin hubungan ya dengan semua serikat di semua perusahaan tentu juga kita lepas komunikasi dengan pihak perusahaan pasti dua pihak ini menjalin komunikasi lah tentu ini kan ada ada tukar informasi secara non formal tidak hanya di dalam tulisan kalau tadi yang Bapak masuk kan berkirim serat mungkin ya melaporkan bahwa ingin dimediasi di luar konteks tadi pripaktir ya ini pasti berjalan Pak pasti berjalan komunikasi itu tetapi kan faktanya di luar kita tahu ada demo nih apakah komunikasi yang tidak jalan atau sebetulnya ada hambatan lain salah satu tugas kami adalah melakukan pembinaan-pembinaan bukan saja pembinaan mereka datang ke kita kita juga datang ke mereka melakukan pembinaan-pembinaan ke perusahaan dan sebagainya satu yang kedua LKS Bipartin harus rutin melaporkan kegiatannya kepada kami oke nah ini yang yang menjadi permasalahan kita komunikasi yang tidak lancar ini ketika laporan itu memang tidak optimal ini yang menjadi kita agak telat mendeteksi permasalahan di perusahaan tidak rutin lapor ke dinas ya perusahaan itu nanti tidak apa ya teman-teman dari seringkat bekerja ini ada statement seperti itu jadi komunikasi betul ya tidak lancar ada poin dimana tidak rutin lapor selamat menikmati selamat menikmati